Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel aku, Marvel Atala Dharma Oke guys, sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman anda Langsung saja saya mulai video ini Oke guys, jadi di episode kali ini Maaf aku bajunya masih sama soal aku, alhamdul kali sama yang waktu itu Jadi hari ini aku akan mengunboxing dan merefit Tapi, cuman, ya kan aku akan mengunboxing Ini tak kasih tau, tapi nanti cuman tak pake kayak gini Oke, jadi adalah kaos summer Dari Uniqlo, kaos ex Uniqlo ya Ini dia, kaos ex Uniqlo Ini buat thumbnail, thumbnail dulu ya, thumbnail Oke, udah Jadi, ini adalah Lihat ya Kaos ex Uniqlo For summer ya, jadi ini ada gambarnya kaos Yang baju gini juga ada yang lagi new Datangnya kayak gini ya Nah, ini ada tulisannya kaos Ini ada Instagramnya, ada kayak Yang biru Ini sebenarnya Nggak ceritain dulu Jadi, ada dua video Ada dua baju Maksudnya, ada dua video Sebenarnya ada tiga sih Yang satunya punya mamaku Ngapain, tak review soalnya gambarnya sama Itu sebenarnya kalau tak pake Iya lah Jadi, aku yang waktu itu pertama Sebenarnya pengen beli Ya kan kaos Nah, kan pertama waktu itu hari Senin Kulai tanggal 3 Juni Kita pas tak dapat Kan tak lihat tuh banyak orang yang rusuh gitu ya Videonya kayak ini Nah, itu dia tadi videonya yang rusuh itu Jadi Aku cuma bisa dapet waktu itu yang di Indonesia Yang kaos Yang tulisannya hitam doang itu ya Gravitinya Nah Sakuat ada Terus habis itu Tiba-tiba Tantaku Tantaku Ya Lihat di WA-nya mamaku Karena Khususnya habis itu Katanya sempat mau di awarin Jadi Nanti uangnya diganti gitu ya Guys Nah, justru Kan lagi Mumpung Tantaku lagi di Malaysia Kan di Malaysia kan Nggak kayak gitu ya Nah Jadi Dia beliin Yang Yang di Malaysia Aku udah tunggu-tunggu Langsung aja Aku buka Aku dapet dua baju guys Kaos Ini tempatnya Nggak tak buah Nggak tak potong Ini karena sayang banget Oh ya Sebelum itu aku menunjiin Tag baju Guys Ini dia tag bajunya Nah Ini yang Ini tag baju Yang dari Apa namanya Kaos summer yang Di Uniqlo Malaysia Yang ini Udah tak potong Waktunya Aku mau tak jadikan Tulisan Di Kalau gape Gue cuman Ah ya Weslah Bisa jelek Jadi tak buang Gitu guys Misalnya cuman ini Tulisan Kayak gini Lagangnya Kayak gini Ya Ini ada dua Kaus karakternya Kaus kompanil Sama kaus biat Jadi Aku juga Juga Buna Sama kaus Kayak Ini Tapi beli Yang murah Murah Karena Ngapain juga Beli Yang Asli Mahal Gitu Kalau Baju 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 Kan Baju Kaus Biasa Kalau Gitu Aku Langsung Aja Review Dan Pakai Bajunya Oke Langsung Aja Kita Review Bajunya Yang Hitam Dulu Aja Jadi Dalamnya Kayak Gini Tulisannya Di Sari Sari 130 Made in China Terus Habsitu Kaos Belakangnya Hitam Polos Nah Aku Baru Tahu Ternyata Ada Logo Silang Silang Kelihatan Kan Kayaknya Disablone Gitu Kayaknya Tapi Yang Setau Yang Disablone Kalau Ini Gak Tahu Apa Yang Oke Kita Lanjut Gini Guys Lihat Tulisannya Apa Ini Beauty Kayak Tadi 140 Made in China Kaos Kita Tadi Dua Lista Ini Depannya Ada Karakter Kaos Kumpanian Sama Ada Coz BFF Yang Warna Pink Gak Apa Gak Saya Pake Pink Soalnya Sebenarnya Aku Pengen Yang Ini Gambarnya Kayak Gini Nah Cuman Sayang Ada Yang Tempat Orang Besar Aku Baru Tahu Guys Kayak Gitulah Tapi Tetap Bagus Lawana Video Soalnya Aku Jarang Munyik Bajuk Ya Aku Juga Gak Apa Sih Kalau Kayak Ini Kan Juga Ada Dua Karakter Nah Jadi Kalau Yang Munyik Mamaku 150 Umur 12 Sampai 13 Nah Jadi Kalau Aku Udah Sempit Yang Ini Sama Yang Ini Tadi Aku Bisa Ganti Yang Dah Sampai Gak Dapet Lagi Gila Aku Juga Pengen Yang Sesei Tapi Gak Dapet Dapet Yang Baju Ya Baju Biasalah Aku Baru Nemunya Gak Tau Kita Bas Ini Nah Sebelakangnya Biru Biasa Sama Yang Terakhir Inggris Sanda X Lagi Oke Guys Aku Udah Pake Baju Kaos Gimana Bukes Keren Kan Nih Keren Kan Tuh Liat Di Liat Liat Sampingnya Kayak Gini Yang Belakang Hitam Biasa Jadi Kayak Gini Nih Keren Kan Lebih Suka Daripada Yang Tadi Karena Yang Tadi Biasa Aja Polong Tuh Liat Dia Tanda Silah Kayak Yang Ini Alah Kena Cahaya Lagi Guys Yaudah Kita Liat Yang Belakang Sari Ya Kok Bisa Tunjukin Dempat Lain Sekian Aja Video Dadah Dadah Dima Dima